Intro Hai guys, welcome to Quick Skin Fact Bersama Claudia dari FunSkinCat Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Jerawat Mendem Siapa dari kalian yang pernah mengalami jerawat Seperti ini? Ya sekalian ga sendiri karena Ini kejadian yang sangat umum terjadi Terutama buat kalian yang punya acne prone skin Aku pesan dari pribadi udah berapa kali Gak tau gak kehitung lagi pernah ngalamin Jerawat Mendem kayak gini Biasanya jerawat Mendem ini terjadi Di lapisan kulit yang lebih dalam Selain dia tuh bagiannya dalam Biasanya dia juga mencapuk beberapa bagian Kelenjar minyak atau pori-pori kita Biasanya ga cuma satu aja, makanya ukurannya Bisa besar seperti itu Isinya tuh percampuran dari lapisan sel kulit mati Minyak, terus juga ada Bakteri yang lagi tumbuh di dalam sana Serta juga sel imun tubuh kita Yang lagi melawan Para kuman-kuman yang udah berkembang Di dalam sana Makanya jadilah peradangan yang bikin dia tuh Efeknya sakit Terus juga kemerahan Dan bener-bener gak nyaman banget di kulit Biasanya jerawat jenis ini tuh Paling bandel banget hilangnya Bisa berminggu-minggu Sampai berbulan-bulan Siapa disini yang pernah ngalamin ini Terus kayak bingung Jerawatnya kempes enggak Tapi mateng juga enggak Cukup kayak lama aja Dia bertender di kulit kita Ya karena proses inflamasi dia yang cukup lama Dia ini rentan mengakibatkan bekas jerawat Bopeng pada kulit So kita harus bener-bener berhati-hati Saat mengatasi permasalahan jerawat seperti ini Supaya enggak berbekas Oh ya by the way Nama keren dari jerawat mandemi ini Bisa dibilang juga sebagai Neurocystic acne Apa aja sih penyebabnya? Yang pertama Ada penyebab genetik Ya sebuah kalian yang punya Agne prone skin Memang punya produksi minyak yang berlebih Atau pertukaran sel kulit kalian tuh Memang kurang baik Jenderung lebih gampang nih Ngalamin yang memangnya jerawat mandem ini Lalu kalau kalian juga punya Beberapa kondisi pre-existing Seperti hormon androgen yang terlalu berlebih Bikin produksi minyak juga jadi berlebih Itu kalian juga lebih gampang nih Ngalamin permasalahan ini Contohnya nih Kalau misalnya kalian punya PCOS Nah ini biasanya umum terjadi Nah lalu Biasanya kondisi jerawat mandem seperti ini Lebih umum terjadi di pria loh guys Walaupun gak menurut kemungkinan Di wanita juga sering terjadi Apalagi kalau lagi mau Datang bulan Atau lagi Masa kehamilan Dimana Hormon di tubuh wanita itu Sangat berubah drastis Nah jadi memang kasus Nodulosistic acne Atau jerawat mandem ini tuh Genderless ya Bisa terjadi di semua gender Terus gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama Yang pasti Aduh Ini udah pasti Jangan banget Jangan kalian coba Pencet-pencet Kenapa jadi pencet-pencet? Karena jadi kita pastinya itu kotor Banyak bakteri Kalau misalnya kita pencet Terus terjadi luka Bisa diinfeksi lagi Perandangannya jadi makin lama Kemungkinan terjadi bekas Jadi semakin tinggi Kalian boleh mencet-pencet Kalian boleh cari obat total jerawat Dan juga mencet-pencet Dan juga mempercepat proses Regenerasi sel pulit kita Jadi entah dia itu bisa jadi kempes Atau bisa matang jerawatnya Tapi probabilitas keberhasilannya Berapa tinggi sih? Sebenernya belum ada studi pasti ya Yang menentukan Tapi memang Kalau berdasarkan pengalamanku sendiri Dia itu probabilitasnya Sangat kecil atau rendah Kenapa? Kok bisa? Karena jerawat mandem ini Dia memang posisinya ada Di lapisan dalam pulit kita Sedangkan beberapa produk Yang kita aplikasikan Di atas penuhkan pulit Dia itu tidak bisa meresap Ke bagian permasalahannya itu Makanya efeknya juga Lebih bisa dibilang kurang efektif Nah jadi untuk beberapa kasus Terutama kalau jerawat mandemnya itu Udah banyak jumlahnya Dan juga mengganggu aktivitas kalian Mengakibatkan rasa sakit Tidak nyaman Tidak percaya diri Kalian boleh banget Langsung konsultasikan saja Ke dokter kalian Ada berbagai macam Trikmen yang bisa ditawarkan Sesuai dengan kondisi wajah kalian Mulai dari pemendung antibiotik Atau juga salat Yang bahkan lebih potet lagi Efeknya Bisa dari retinoic acid Atau benzoyl peroxide Dengan presentasi lebih tinggi Ada palen Dan masih banyak lagi Terlalu untuk case-case tertentu Bahkan dokter itu Bisa menaka lebih dalam ke akarnya Kalau misalnya kalian punya pemasahan Itu sebenarnya lebih ke Masalah hormon Kalau kita takas masalah hormonnya Pasti jerawatnya juga akan ikut membaik Ada juga kemungkinan Kalau kondisinya parah Kalian bisa diresepin Minum isotretinoin Yang membantu mengurangi Produksi minyak di kulit kalian Atau kalau misalnya Pemasahan kalian itu lebih ke masalah hormon Kalian bisa aja diresepin Antikontrasepsi Atau antihormon Untuk membantu Mengatasi permasalahan jerawat kalian Langsung dari akarnya Jadi bukan dari kulitnya aja Tapi dari akar permasalahannya Terus solusi lain Kalau misalnya kalian lagi Aduh ada acara penting banget Acara besar Kalian perlu tampil prima banget Dan jerawat ini sangat mengganggu Salah satu opsi lagi Walaupun lagi-lagi ini harus berdasarkan Anjuran dokter kalian masing-masingnya Bisa melalui Injeksi hydrocortison Atau corticosteroid Ini sebenarnya adalah Kandungan yang sering banget digunakan Sebagai anti peradangan Pada jerawat Ia bisa langsung disuntikkan ke area targetnya Membantu mengurangi peradangan kemerahan Biasanya efeknya bisa terlihat Dalam 24-36 jam Jadi sebenarnya bisa jadi Solusi yang instan Buat kalian yang punya permasalahan jerawat mendep Tapi sangat tidak disarankan Dan harus dilakukan oleh profesionalnya Karena kalau misalnya tekniknya salah Dia itu bisa mengakibatkan Bopeng pada kulit kalian Nah tadi itu perlu kita ketahui lagi Jadi kalau injeksi corticosteroid ini Sebenarnya bukan menangkas permasalahan Langsung dari akarnya Dia kan cuma anti peradangan Jadi kayak misalnya Udah perang nih Dia cuma damaiin di tempat perangnya aja Tapi dia itu enggak mencari solusi Dari akar Kenapa sih bisa mulai perang di awalnya gitu loh Kalau misalnya memang perangnya itu Cuma diberhentiin di momen itu aja Pasti nanti akan terjadi lagi perperangannya Karena mungkin kebenciannya itu masih ada Jadi kalau misalnya kita pakai obat Kita itu langsung menargepkan akar masalahnya Dan itulah yang kita mau Karena kita enggak mau kan Jerawat batunya Jerawat mendemnya ini Balik-balik lagi Balik-balik lagi So ya jadi teman-teman itu aja Untuk video quick skin fact pada kali ini Semoga teman-teman enjoy nonton videonya Dan informasinya bermanfaat And thank you guys so much for watching Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga nyalain lonceng dan notifikasi ya See you guys on my next video Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys